Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel mas bro Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar handphone terbaru lagi dari Xiaomi Nah jadi Xiaomi merilis Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 9 Pro Max Jadi gitu, jadi ada 2 ponsel yang dirilis oleh Xiaomi Note 9 Pro dan Note 9 Pro Max Nah kita akan bahas pelan-pelan nih Jadi gini, menepati janji sebelumnya Xiaomi akhirnya meresmikan kehadiran 2 smartphone terbarunya Dari seri Redmi nya tentunya Oke, nah alih-alih model reguler tanpa embel-embel Pro Seperti sebelum-sebelumnya tuh Nah Redmi Note 9 untuk pertama kali mengusung dengan nama Pro Max Nah jadi ada 2 ponsel nih Yakni Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 9 Pro Max Nah Pro Max ini mirip-mirip Apple lah ya Kayak itu dia, Apple 11 Pro Max Nah kami akan memperkenalkan model terbaru dari Redmi Note series dengan nama Redmi Note 9 Pro Max Nah ini yang berarti 2 hal nih Yaitu kameranya Pro dan performanya Max Nah seperti namanya Redmi Note 9 Pro Max menjadi model teratas dari jajaran Redmi Note 9 Nah ponsel ini dengan ukuran layar nih 6,67 inci Dengan resolusi Full HD Plus dengan aspek rasio 20 banding 9 Nah ini dibekali dengan 5 kamera nih Terdiri dari 4 kamera belakang dan 1 kamera depan Oke, nah 4 kamera yang menempel di punggung Redmi Note 9 Pro Max disusun di dalam sebuah modul persegi Nah terdiri dari kamera utama 64 MP, kamera ultrawide 8 MP, kamera macro ini ada nih 5 MP, dan kamera depth sensornya 2 MP Nah oke, jadi untuk layar Redmi Note 9 Pro Max dilapisi dengan kaca anti-gores Gorilla Glass 5 Nah ini mantap nih anti-gores nih Nah di sisi atas terdapat lubang punch hole yang memuat kamera selfie 32 MP, mirip-mirip Galaxy Note Kayaknya ini Samsung lah ya, mirip-mirip Samsung gitu Nah Redmi Note 9 Pro Max dibekali SOC Snapdragon 720G Ini Snapdragon 720G nih, adanya Snapdragon 730G nih yang untuk prosesor gaming ini keren Nah yang dibuat dengan prosesor fabrikasi 8nm Wah ini 28nm, udah pasti iritnya nih, irit baterainya Nah untuk RAM hingga 8GB, dan storage hingga 128GB Yang bisa diperluas lagi dengan microSD tentunya Oke, nah kira-kira kapasitas baterainya ini berapa nih Nah baterainya berkapasitas 5020mAh Wah ini gede banget nih, pasti awet banget Fabrikasinya 8nm dengan baterai yang seperti ini Wah berapa sih, bertahan 2 hari 2 malam kayaknya nih, mantap Oke, dengan dukungan fast charging 33W yang diklaim Bisa mengisi baterai dari keadaan kosong hingga 50% dalam waktu 30 menit aja Mantap fast charging Nah spesifikasi lainnya mencakup fitur navigasi pemindah sidik jari yang tersemat di sisi samping ponsel Jadi sidik jari ini bukan di belakang ataupun di depan, tapi di samping Nah perlindungan ini juga dari percikan air juga ada nih Terus juga ada biasa infrared untuk buat remote TV segala macem Ada juga port USB type C dan 3,5mm earphone jack Nah mantap nih ya Nah untuk kira-kira harganya berapa nih untuk Redmi Note 9 Pro Max Nah jadi gini, untuk harganya itu sekitar 2,9 juta untuk yang RAM 6GB per 64 Nah itu yang 2,9 juta Nah untuk yang 3,3 juta untuk yang RAM 6GB dengan internal 128GB Nah untuk yang harga 3,7 juta itu untuk yang RAM 8GB per 128GB Nah disini juga ada 3 pilihan warna nih untuk Redmi Note 9 Pro Max Jadi ada Aurora Blue, ada Glacier White dan Interacer Black Oke, jadi itu dia untuk pembahasan Redmi Note 9 Pro Max Nah kita akan bahas Redmi Note 9 Pro nya aja nih tanpa Max Oke, nah untuk Redmi Note 9 Pro tanpa Max ya adalah adik dari Redmi Note 9 Pro Max Yang memiliki spesifikasi identik nih Nah bedanya untuk Redmi Note 9 Pro terletak dari konfigurasi kamera dan memorinya Nah kamera utama itu Redmi Note 9 Pro beresolusi 48MP Nah meski begitu, ketiga kamera lainnya memiliki resolusi dan fungsi yang sama dengan milik Redmi Note 9 Pro Max Oke, nah keempatnya pun dimuat dalam sebuah modul persegi simetris yang serupa Yang mirip-mirip Huawei Mate 20 Pro nih kayaknya nih Kalau untuk model kotak seperti ini kameranya Nah ada pun kamera selfie Redmi Note 9 Pro beresolusi 16MP Jadi bukan 32MP nih berbeda dengan yang Pro Max nya Nah kendati demikian kamera tersebut masih dimuat di dalam lubang punch hole gitu Mirip-mirip, ya Samsung lah ya Nah sementara untuk konfigurasi memorinya Redmi Note 9 Pro hanya hadir dengan kapasitas resmi RAM-nya maksimal hingga 6GB Dan storage mencapai 128GB Oke, Redmi Note 9 Pro sendiri dijual dengan harga yang lebih murah nih Timbang Redmi Note 9 Pro Max Karena itu dia, karena dia di bawahnya harganya Nah paling varian terendahnya nih Di 2,5 juta yang untuk RAM 4GB per 64GB Nah untuk yang harga 3,1 juta Itu di RAM-nya 6GB, internalnya 128GB Oke, jadi kita tunggu aja nih untuk Semoga aja segera dirilis di Indonesia juga Karena apa itu dia Untuk ya gampang aja tuh bersaing di Indonesia tuh dengan Redmi Note 9 Pro nya Karena Redmi Note 8 Pro udah tahun lalu lah ya Memang harus ada generasi penerusnya Karena itu dia Boomingnya Redmi Note 7, Redmi Note 8 tuh hype-nya tinggi banget Apalagi Redmi Note 9 ini Pasti diburu, pasti juga booming juga nih Oke, nanti kalau ada info lagi Gue bikin, akan gue bikin videonya lagi Oke, semoga bisa bermanfaat buat masuruh semua Jangan lupa subscribe, like, komennya Share juga boleh, biar yang lain juga pada tau Oke, sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax